Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan bahwa dibalik ucapan syukur itu ada mujizat, saudara. Ucapan syukur adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bukan hanya untuk menunjukkan kita sebagai pribadi yang menghargai dan berterima kasih atas segala kemurahan dan segala perkara yang Tuhan izinkan dalam perjalanan kehidupan kita. Tetapi kita juga harus menyadari bahwa dibalik sebuah ucapan syukur itu ada kuasa dan mujizat. Ada mujizat dan ada perkara-perkara besar yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya oleh kita. Kisah ketika Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang hanya dengan bermodalkan 7 roti dan beberapa ikan. Di dalam Matius 15, 32-39, tapi saya bacakan hanya 2 ayat saja, saudara. Kita baca ayatnya. Matius 15, 36-37, dikatakan demikian. Sesudah itu, ia, Yesus, mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Yang perlu kita garis bawahi, saudara, di dalam firman Tuhan pagi ini adalah mengucap syukur, Tuhan Yesus mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Apa yang tadinya, mungkin ini tidak akan terjadi. Apa yang membuat hal mustahil ini bisa terjadi. Dan hal yang mustahil ini bisa mungkin bagi kita orang percaya. Tuhan Yesus sudah mengajarkan kepada kita dan mengingatkan dan memberi contoh di dalam firman Tuhan, bahwa dia mengucap syukur. Kalau kita baca di dalam Matius 13 ataupun Markus di ayat 6. Ketika memberikan makan lima ribu orang, dia mengadakan tangan dan mengucap berkat. Tetapi kali ini Tuhan mengucap syukur. Saudara, dari sini kita bisa melihat jelas bahwa ada kuasa di dalam segala ucapan syukur kita. Ada kuasa, ada mujizat di dalam ucapan syukur. Ucapan syukur itu adalah bentuk pengungkapan atau cara di mana kita menyerahkan segalanya termasuk masalah-masalah yang kita sedang hadapi. Kedalam tangan Tuhan atau kita sebagai orang percaya berserah total. Ucapan syukur itu mempercayakan hidup di dalam kedaulatan Tuhan. Mempercayakan hidup penuh dalam kedaulatan Tuhan. Mengatakan kepada Tuhan bahwa saudara dan saya mau dibentuk dan diproses sesuai dengan caranya. Sudah tentu juga mengucapkan syukur itu menghargai dan berterima kasih segala sesuatu yang Tuhan beri di dalam kehidupan kita. Percaya dengan iman bahwa seburuk atau tidak mengenakan yang kita alami hari-hari ini. Di baliknya ada suatu rencana yang indah dan besar yang Tuhan siapkan. Nah saudara kita harus percaya ketika kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Sudah lebih mudah kalau kita mengucap syukur ketika kita mengalami hal-hal yang baik. Dumpet penuh, keluarga baik-baik saja, pekerjaan baik-baik saja. Tidak masalah kita mengucapkan syukur. Tetapi tidak kurang saudara bahwa banyak juga kita tidak bicara mengenai orang yang di luar. Orang-orang yang percaya juga banyak. Yang kasat mata kita lihat orang ini sukses, orang ini berkelimpahan. Tetapi pada akhirnya kita melihat orang ini hidup di dalam kesesakan. Karena apa? Satu, tidak pernah mengucapkan syukur. Sehingga dia membuat sesuatu, melakukan sesuatu yang pada akhirnya hanya mengenyangkan kebutuhan jasmani. Mengenyangkan, apa namanya, memuaskan diri sendiri. Sehingga saudara kita bisa lihat di berita-berita. Mungkin urusan dengan KPK. Mungkin urusan dengan BNN. Ya mungkin nanti teman-teman BNN sebentar lagi akan juga melayani. Jadi, saudara, intinya adalah hidup kita harus mengucap syukur. Dengan mengucap syukur ini saya tambahkan juga, meniadakan keputusan-keputusan pemikiran yang salah, yang mengakibatkan kita tercelumus ke dalam kesesakan. Hal-hal yang buruk, bahkan maut di depan kita. Karena saudara, kalau kita tidak mempunyai rasa ucapan syukur, ketika kita mempunyai masalah yang menekan kehidupan kita, kita akan berpikiran, kita akan bertindak seperti menabrak-nabrak gitu, saudara. Kalau orang Jawa bilang kerusak-kerusuk, pada akhirnya kita menumpukan tembok, kepentok. Nah, apa lagi? Apa yang mau dilakukan? Nah, itulah pentingnya mengapa kita mengucap syukur. Di dalam 1 Thessalonica 5 ayat 18, Paulus berpesan kepada cematnya di Thessalonica. Bahkan bukan cemat saja, tetapi teman sekerja, teman pelayanan di Thessalonica. Mengucap syukurlah di dalam segala hal. Sebab itulah yang dikenyaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi saudara dan saya. Kalau kita baca di 1 Thessalonica 5, 16-17, dikatakan bahwa bersuka citalah. Kemudian apa? Berdoalah senantiasa. Di ayat yang 18 ini, mengucap syukurlah, mengucap syukurlah. Ada kata-katalah. Jadi mengucap syukur ini adalah suatu perintah, bukan undangan, saudara. Kalau undangan, saudara bisa memilih antara melakukan dan tidak. Anda bisa datang atau tidak. Tetapi ketika kata adalah, itu adalah perintah. Ini adalah perintah mutlak. Paulus mengatakan, mengucap syukurlah. Ketika saya dan saudara mengucap syukur di dalam segala hal dan perkara, itu sepertinya kita sedang membukakan, pintu surga sedang terbuka bagi kehidupan kita. Pintu jawaban surga sedang terbuka bagi permasalahan kita. Kesembuhan yang dari surga sedang terbuka bagi setiap sakit penyakit kita. Ketika kita mau mengucap syukur. Mengapa mengucap syukur ini dikata di ayat yang terakhir, dari ketiga itu. Berdoa penting, saudara. Sangat penting. Tetapi di dalam doa kita, di dalam setiap doa saudara dan saya, hendaknya itu ada rasa ucapan syukur di dalam hati kita. Di dalam setiap perkataan kita. Bukan hanya pikiran, tetapi hati dan kemampuan dan keberanian untuk mengucapkan syukur di dalam segala perkara yang saudara dan saya sedang alami. Saudara diingatkan sekali lagi, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, bagi saudara dan saya. Saudara, saya satu lagi akan kesaksian juga mengenai Daniel. Sekarang ini bercerita tentang bagaimana di dalam kitab Daniel 3 itu berbicara mengenai Sadra, Mesa, dan Abednego. Ketika dia diperhadapkan dengan api yang tujuh kali lipat, menyala-nyala, ketika itu Nebuchadnezzar, Raja mengatakan bahwa jika engkau mau menyembah patung atau dewa yang aku buat, maka engkau tidak akan aku hukum. Tapi Sadra, Mesa, dan Abednego berkata begini, Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tapi bukan ayat ini yang akan saya tekankan, tetapi ada ayat berikut yang saya akan tekankan. Mereka bertiga bicara begini, berkata dengan lantang kepada Sadra, kepada Nebuchadnezzar, Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhan ku dirikan itu. Nah saudara, kalau saudara baca ayat-ayat berikutnya, ini ucapan syukur yang luar biasa, saudara. Ini memang tidak ada kalimat, tidak ada kata-kata mengucap syukur, ada ucapan syukur, tidak ada, saudara. Tetapi ini adalah tindakan bagian dari bahasa tubuh, bahasa perkataan, bahasa tindakan, bahasa keputusan, dari kata mengucapkan syukur, bahwa Tuhan jika Engkau pun tidak menolong aku, bahkan Engkau tidak melepaskan aku dari cerah maut ini, aku tetap percaya bahwa Engkau adalah Tuhan, pengendali hidup, dan aku hidup berdaulat. Dan aku percaya bahwa Engkau berdaulat penuh di dalam hidupku. Seperti itu saudara, jadi kata-kata mengucap syukur di dalam Daniel 3 ini tidak ada memang. Tetapi dari segala keputusan, dari segala apa yang Sadra, Meshah, dan Abed Neko perkatakan, ada satu keputusan, bahwa sekalipun Tuhan tidak menolong aku, aku sekali-kali tidak akan menyembah Dewamu. Dan sudah kita bisa lihat setelah itu, mereka tetap hidup, dan justru setelah itu saudara ada kuasa, ada mujizat yang luar biasa. Nebuchadnezzar memerintahkan, memaklumatkan kepada segenap rakyatnya bahwa Engkau harus mematuhi, Engkau harus percaya kepada Allah mereka. Saudara, kuasa Tuhan akan bekerja ketika kita menaikkan ucapan syukur, sehingga mujizat yang paling mustahil pun bisa terjadi. Sebab ucapan syukur mampu mendatangkan kuasa Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, itulah yang akan Tuhan berikan kepada kita. Sebab firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua itu disediakan Allah untuk saya dan saudara yang mengasihinya. Saudara, mengasihinya itu berarti salah satunya adalah mengucapkan syukur, membaca, merenungkan, mempraktekkan firman Tuhan, berdoa, dan mengucapkan syukur. Pastikan, hari ini dalam setiap doa yang kita naikkan, penuh melimpah dengan ucapan syukur, dan percayalah Tuhan yang setia selalu memberikan jalan keluar sesuai dengan rencananya yang terbaik bagi saudara dan saya. Kita berdoa. Kami ucap syukur Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan, kami semakin hari Tuhan hidup, semakin mengandalkan akan Engkau. Tuhan, kami ingin katakan bahwa Engkau berdaulat atas hidup kami sepenuhnya Tuhan. Segala otoritas Tuhan ada di tanganmu Tuhan. Biarlah Tuhan perjalanan hidup kami ini Tuhan sesuai dan seturut kehendak-Mu ya Bapak. Kami ingin turut Tuhan, apa yang Engkau mau di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami terus mau mengucapkan syukur atas segala kebaikan-kebaikan-Mu. Kami terus mengucapkan syukur Tuhan atas segala perkara-perkara Tuhan yang Engkau izinkan terhadap hidup kami. Karena kami tahu Tuhan pada akhirnya Tuhan, kami akan bersama Engkau Tuhan. Kami akan bersamamu di surga ya Bapak. Itulah tujuan kehidupan kami selama kami, kami tidak ada di bumi ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pagi hari ini Tuhan. Terus hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Karena kami tahu Tuhan, di balik ucapan syukur itu Tuhan, ada kuasa, ada mujizat, ada perkara-perkara yang indah yang Kau akan lakukan bagi setiap kami. Terima kasih Bapak. Kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati.